Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ucul Kali ini kita ucul ngedron lagi teman-teman Dan saat ini kita ngedron di ujung proyektor Probolinggo Banyuwangi teman-teman Nah, dan ini tepatnya di desa Langkap kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Nah, tampak di depan kita ini teman-teman Ini ada aktivitas pengecoran Sepertinya ini pengecoran untuk fondasi ya Fondasi jalur mungkin yang akan nantinya menghubungkan arus lokal ini teman-teman Wah, pengerjaan fondasinya dikebut ya teman-teman ya Dan ini merupakan ruas tol Probolinggo Banyuwangi Yang konon katanya ini ujung dari proyektor Probolinggo Banyuwangi Ini berujung di sini untuk sementara waktu ya teman-teman ya Di Besuki ini teman-teman Nah, gimana situasi terkininya? Silahkan simak video ini sampai habis teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gundul Ujul Dan ini pengerjaan pengecoran juga tampak dikebut ini teman-teman Selain pengecoran juga ada pengurukan ya, pengerataan Ada geotek ya Geotek yang sudah digelar dan juga di Apa? Diuruk itu ya Nah, diuruk di Di, apa? Di timbun tanah itu Nah, diuruk tanah Kemudian dipadatkan Nah, pemadatan-pemadatan Ini ya pemadatan tanah urukan ya Dan tampak di sana Proyeknya juga dikebut ini teman-teman Ada beberapa rol geotek yang juga siap untuk digelar di sana ya Dan ini kayaknya fondasi untuk menghubungkan arus lokal ini teman-teman ya Tuasinya seperti ini teman-teman Dan ini posisinya ada di Desa Langkap Kejamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur teman-teman Nah, konon kabarnya untuk proyektor Probolinggo Banyuwangi Itu untuk sementara waktu itu sampai di sini Tapi tidak tahu lagi Langsung dilanjut ke Banyuwangi Atau pending di sini dulu Wah, kita juga tidak tahu Kami juga tidak tahu ya teman-teman ya Nah, barangkali ada teman-teman yang lebih tahu Nah, boleh deh Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya Nah, seperti ini situasinya teman-teman ya Wah, mantap sekali teman-teman Wah, ini pengerjaannya keren sekali ya Dan dengar-dengar ini targetnya Kapan ini bisa selesai ya Targetnya ini tahun 2025 sudah bisa digunakan teman-teman ya Nah, semoga saja bisa tercapai targetnya teman-teman Nah, mantap sekali sepertinya ya Dan nanti kalau misalnya ini bisa selesai Wah, teman-teman kalau misalnya mau jalan ya Mau pakai, mau ke Bali Wah, bisa lebih cepat ya Bisa melewati langsung tol bezugi sini Nah, dan di channel gondolucul ini teman-teman Kita nantinya tidak cuma bahas tentang progres proyek tolnya saja Tapi kita juga mengulik ya Mengepoi kuliner-kuliner yang ada di sekitar pintu tol Akses pintu tol di sepanjang tol Probolingo Banyuwangi ini teman-teman ya Nah, mantap sekali ya Jadi buat teman-teman yang mau keliling-keliling ya Pakai akses tol-akses tol yang ada Nah, kalau kelaperan tidak usah khawatir ya Pantengin terus channel gondolucul Karena nanti insya Allah kalau tidak ada halangan Kita akan ngulik dan kupas tuntas kuliner apa saja Yang berada di sekitar kawasan pintu-pintu tol di pintu tol Probolingo Banyuwangi ini teman-teman Nah, boleh deh ini teman-teman Kalau misalnya ada referensi boleh ya Ditulis di kolom komentar juga Warung-warung mana saja, tempat-tempat makan mana saja yang perlu kita up ya Perlu kita review Perlu kita liput di channel gondolucul ini Silakan teman-teman ya Dan tampak di depan kita ini teman-teman Nah, ini pembersihan ladang dan sawahnya sampai di sini Yang jadi pertanyaan adalah Apakah ini ujung dari tol Probolingo Banyuwangi? Nah, saya juga tidak tahu ya Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu Silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya Dan kemarin ada yang komen juga bahwa Kalau ngedron, minta izin dulu Nah, kami juga sudah tembusi ke beberapa instansi yang berhubungan dengan perjalan tolan ini teman-teman Nah, sampai sekarang Terus terang saja kami masih belum nemu pintu untuk kami bisa mendapatkan izin secara Apa ya? Secara itu loh, resmi itu loh Secara apa ya? Secara ofisial Nah, secara ofisial untuk bisa meliput ini Jadi ini istilahnya indie ya Gak ada yang bayar ya, wis Karena teman-teman banyak yang minta diliputin Yaudah deh, kita liputin ya Terus terang ini gak ada yang bayar teman-teman ya Ini gratisan ya Jadi semata-mata ini kita pengen sharing Gimana perkembangan tol terkini sampai dengan saat ini teman-teman Perkembangan tol Probolingo Banyuwangi ini Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ya Jalur pengajuan perizinan biar ofisial video ini bisa kita lanjut Seperti apa? Silahkan mohon arahan ya Kami ya Silahkan tulis di kolom komentar Biar kita bisa lanjut terus liputan Druntol Probolingo Banyuwangi ini teman-teman ya Saya tunggu arahan dan inputan dari teman-teman semuanya Nah, kita lihat disini teman-teman Ini adalah ujung tol Besuki ya Ujung tol Besuki yang nantinya menjadi ujung tol Probolingo Banyuwangi ya Dan apakah sampai disini saja saya enggak tahu ya Semoga ini langsung lanjut sampai Banyuwangi Dan saat ini kita menghadap ke arah barat Nah, ini kita ke arah barat ini teman-teman Nah, kalau kita lihat dari sini ya Ke arah barat itu jauh di sana ya Jauh di ujung barat itu tampak samar-samar cerobong Cerobong asap PLTU ya Nah, itu ada cerobong asap PLTU Persis di depan kita itu ya Di balik bukit BINOR itu ya Nah, itu adalah cerobong asap PLTU Dan ini pembersihannya Ya, pembersihan lahannya ini tampak di depan kita ini Nah, ini sudah ada pembersihan dan ada yang masih perlu diuruk ya Ada yang lagi proses penurukan ya Untuk jembatannya juga ada yang masih digali untuk kondasinya ya Wah, ini sampai ke barat sana tampak jelas Jalurnya seperti apa ini teman-teman ya Wah, ini tampak jelas sekali teman-teman Wah, ini situasinya seperti ini teman-teman ya Wah, mantap sekali teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Kalau teman-teman! Kalau teman-teman suka dengan informasi ini bisa silakan di share sebanyak-banyaknya ya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!